Pajara Sport Hitam yang viral ugal-ugalan menggunakan strobo di Jalan Urip Subiharjo-Bakassar diobankan di setel lantas Pol Restabes-Bakassar Senin Sore. Kendaraan yang lumayan kelihatan mewah tersebut kemudian diketahui milik Sekretariat TPRD. Dan dikemudikan pemuda bernama Muhammad Irfan Fauzar RB. Muhammad Irfan Fauzar diduga adalah Anda Ketua Demokrat Sulsel dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Nikmatullah RB. Mobil berpulang DD904 itu kini terparkir depan kantor satel lantas. Tampak ada lecet atau goresan di bodi sebelah kanan di atas pan belakang. Di bodi depan bawah lampu sebelah kiri juga terdapat lecet. Strobo atau lampu biru yang kerap terlihat di mobil polisi masih terpasang di bagian depan di bawah loka Bitsubisi. Kasat lantas Pol Restabes-Bakassar AKBP Arbitoha mengatakan setelah dicek pelat yang digunakan merupakan pelat asli. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Nikmatullah RB dikonfirmasi terpisah membenarkan pacar hitam viral itu dikendarai anaknya. Ketua DPRD Partai Demokrat Sulsel itu berharap anaknya mendapat pelajaran dan siap bertanggung jawab. Ia pun menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Memang mobil itu kan mobil operasional, bukan mobil dinas. Mobil dinas saya itu Alfa. Itu mobil operasional yang diberikan ke pimpinan karena kami di pimpinan itu tidak dapat penjalan transport. Jadi dikasih mobil operasional untuk kepentingan mungkin mobil dinas dipakai oleh saya. Ya mungkin anaklah, pembantulah, ibu mau belanja, mau apa, kan tidak ada mobil dinas saya pakai. Nah makanya semua pimpinan dapat fasilitas mobil dinas. Rencananya mau kemana, Bapak? Dia pulang. Dari mana? Dia menuju pulang, kabarnya dia disuruh beli makanan. Jadi buru-buru pulang karena sudah setengah lapan. Mungkin ditelepon sama orang di rumah, ya pulang kecepat, katanya mau beli makanan. Mungkin, ya saya dengar sih nasi kuning di riburah, kayaknya dia beli buru-buru pulang. Saya juga sempat tanya, kok tabrak? Dia bilang, tidak ada saya, tabrak. Tidak ada tabrakan sama sekali. Bahwa memang saya agak kencang karena saya buru-buru pulang, saya lihat ada celah untuk masuk, ya masuk aja. Jadi, ya begitu, keterangannya bukan. Karena kalau hari biasa seperti ini, kan ada sopir yang bertugas. Yang saya bisa suruh atau bisa disuruh orang di rumah, tapi aku beli makanan, aku beli air, aku ya, aku botol, apa kan, kita di rumah pakai gitu, atau disuruh pergi beli galon. Nah ada, biasa itu. Nah itu mobil operasional memang tujuannya kepentingan-kepentingan itu. Kalau yang mau pakai strobo, Pak, gitu memang. Nah, pakai strobo itu. Kan saya baru pulang dari daerah. Saya ini tidak suka pakai, tapi jangan ketulis kini, tersinggung polisi. The Record. The Record, ya. Saya itu tidak suka pakai, apa lagi itu? Patwal, ya. Patwal, ya. Patwal. Kalau pakai patwal, kan ada lagi dua polisi yang ikut. Nah, saya punya banyak staff, di sini ada empat, biasa ada juga teman-teman partai. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan, kita buru-buru. Misalnya, saya ini kebonek, kemarin baru berbulan dari bulu kumpang. Biasanya, eh sudah, kok paling di depan, kok jadi patwal. Nah, itu kadang-kadang kita pasang strobo. Nah, itu belum sempat saya cabut. Karena baru balik dari bulu kumpang. Nah, itu kan barang, 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 apa lagi itu ya, harus dipasang-pasang gitu ya, begitu kan. Pak, itu kan ditahan sekarang itu mobil. Kedepannya itu, kita bagaimana saya lakukan, kita yang pakai untuk operasi. Nah, kan. Ditahan itu, karena dia kena hilang. Kalau kita, tadi, penyampaiannya anak saya, dia bilang, katanya harus bayar dulu, itu seperti hilang, baru dikembalikan. Saya tidak perlu singji, kalau dia tahan juga itu lama-lama, karena kan itu, jatah saya sebagai mobil operasional, sebagai pimpinan, dan semua pimpinan itu dapat. Ya, pasti sekuensi, saya bilang, sini mobil musatu. Gampang gitu. berarti gampang jika didapat mobilnya. Bukan, karena itu memang fasilitas, yang diberikan oleh pemerintah, kepada pimpinan DPR. Ada mobil dinas, dan ada mobil operasional. Mobil dinasnya itu, altar. Mobil dinasnya itu, apa yang ada. Kalau ada Pajero-Pajero, kalau ada Inopa-Inopa. Saya kadang-kadang, kalau dia masuk bengkel, dan cukup lama, misalnya satu minggu, ya udahlah, itu mobil Inopa, mau kasih, yang penting ada dipakai, antara anak-anak, atau ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, seperti itu kejadiannya. Hal lain, tapi ini on the record. Saya pakai pengacara saya, masalah ini yang ambil video. Mengapa? Karena narasinya.